Intro A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Şahru ramadana lathī unzil fīhi l-Qur'ān hudan l-nās Hudan l-nās wabayyīnāti min al-hudā wal-furqān Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Qur'ān Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang benar dan yang batil Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasa'in wa'ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalam wa'ala asrofil amyya'i wal mursalin Amal ba'du Jalan-jalan ke pasar lama Tak sengaja bertemu upin-ipin di tengah jalan Buka puasa masih lama Anak-anak hebat soli-soliha puasanya masih kuat kan? Insya'Allah Pemirsa Mujib TV dan seluruh anak-anak hebat soli-soliha SD Muhammadiyah J.T.V Alhamdulillahi rabbil alamin Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT Sehingga pada kesempatan kali hari ini Kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan Bulan yang suci, bulan yang mudi Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W Yang senang biasa kita nantikan syafaatnya yaumil akhir kelas Pemirsa Mujib TV, pada kesempatan kali ini Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang kemuliaan bulan Ramadan Mari anak-anak hebat soli-soliha, kita siapkan pena dan bukunya Kita simak bersama 6 kemuliaan bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan salah satu bulan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Berikut kemuliaan-kemuliaan pada bulan Ramadan Kemuliaan yang pertama Segala amal perbuatan yang kita lakukan di bulan ini Maka pahalanya akan dilipat gandakan Kemuliaan yang kedua Para setan dan iblis dibelenggu di dalam neraka Sehingga manusia dapat beribadah dengan lebih ikhlas Kemuliaan yang ketiga Pada bulan Ramadan, umat Islam diperintahkan untuk berpuasa Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Perintah berpuasa dimaksudkan sebagai bukti ketakwaan manusia kepada Allah Dan sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Kemudian kemuliaan yang keempat Pada bulan Ramadan Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Yang artinya Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas Penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang benar dan yang batil Kemuliaan yang kelima Pada setiap malam di bulan Ramadan Adalah malam-malam yang mulia Dan ada satu malam yang begitu mulia Dimana malam itu lebih baik daripada seribu bulan Malam itu disebut dengan malam Laylatul Qadar Seperti firman Allah dalam Surat Al-Qadar Yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Pada malam Qadar Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril Dengan izin Tuhannya Untuk mengatur semua urusan Sejahteralah malam itu sampai terbitfajar Kemuliaan yang keenam Pada bulan ini umat Islam juga diperintahkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada yang membutuhkan Kenapa kita diwajibkan membayar zakat? Karena tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri Zakat mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi kepada orang lain Zakat juga menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan Romabon Demikianlah kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan Romabon Semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua Serta dapat kita amalkan Ibadah-ibadah Dan memanfaatkan waktu di bulan suci ini dengan sebaik mungkin Romabon bulan yang mulia Romabon bulan suci Yang sangat dinantikan oleh umat muslim seluruh dunia Semoga kita dapat melewati dan menjalankan ibadah di bulan Romabon ini Dengan selalu diberikan kesehatan dan pelancaran Anak-anak yang soli-solihat Tetap semangat berpuasa Sekian dari saya Barakalemikikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton